Sebuah video memperlihatkan seorang oknum polisi di Jakarta menilang pengendara mobil viral di media sosial. Terlihat dalam video oknum polisi itu mendapat banyak pemasukan dari tilang yang dilakukan di jalan Kiai Haji Hashim Asyari, Kota Jauh Utara Gambir, Jakarta Pusat. Oknum polisi itu kerap beraksi menilang pengendara yang melakukan pelanggaran. Saat beraksi, oknum polisi itu menggunakan prompi berwarna merah. Polisi yang diduga oknum tersebut sudah mulai mengawasi laru lintas. Sekitar pukul 16 WIB dari Lampu Merah Jalan Kiai Haji Hashim Asyari. Ia bahkan dapat menghasilkan banyak uang dari menilang para pelanggar yang ketangkap basah, membelok Lampu Merah arah Roksi menuju Jalan Cindeng Timur. Diketahui memang kendaraan dilarang untuk membelok dari arah tersebut. Bahkan ia berjaga di jalan itu tak pernah sebentar. Kemudian polisi biasanya sudah bersiap dengan motor metiknya. Di Lampu Merah Jalan Kiai Haji Hashim Asyari arah Roksi. Menurut kesaksian warga sekitar Sandi, menilai penilangan itu tak pernah berlangsung lama. Sementara itu, Kapolos Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan pihaknya masih mendalami video viral tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!